Beralih ke informasi lain, saudara, gurih dan lembutnya serabi Solo menjadikan penganan legendaris ini jadi buruan penikmat kuliner Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dikemas menggunakan daun pisang yang digulung. Serabi ini mampu menonjolkan aroma sedap saat disantang, hingga bisa menghabiskan 700 serabi dalam sehari oleh penjual. Memiliki tekstur lembut, dengan rasa gurih dan legits, serabi Solo penganan legendaris ini semakin digemari penikmat kuliner. Tanpa harus pergi ke Solo, Jawa Tengah, penganan ini pun bisa dicicipi dan dibeli para penikmat kuliner di Banjarmasin, tepatnya di Jalan Maizen, Sutoyo Es. Proses pembuatannya pun cukup sederhana, hanya dengan menuangkan adonan dari bahan dasar tepung beras, santan, dan gula di atas wajan kecil untuk dimasak dalam beberapa menit. Untuk mengugah selera, penjual pun menyediakan beragam parian rasa, mulai dari nangka, pandan, coklat, keju, dan susu. Setelah matang, serabi pun kemudian dikemas menggunakan daun pisang dengan cara menggulung. Sehingga wajar saja, jika penganan ini mampu menonjolkan aroma sedap saat disantap, hingga bisa menghabiskan 700 serabi dalam sehari. Alhamdulillah banyak orang yang suka karena katanya sih rasanya lembut dan enak, jadinya orang suka. Untuk karen rasa juga banyak, kita tersedia karen rasa, enggak cuma monoton sama ori sama coklat saja, kita ada ori, coklat, keju, pandan, nangkap, dan susu di Banjarmasin. Dalam satu hari itu kisaran 600 sampai 700 biji tiap harinya, mulai dari jam 2 siang sampai jam 8 sampai habis. Selain rasanya yang enak, harga satu kue serabi ini hanya dijual 3.000 rupiah. Kini setelah 6 bulan berjualan, penjualan mampu meraup omset pendapatan mencapai 42 juta lebih dalam sebulan. Dimas Pangestu, Arpawi, Kompas TV Bajarmasin, Kalimantan Selatan.